Oke Alhamdulillah jalur ini sudah bisa dilewati kiri kanan cocernya udah bagus sudah ada pembatas jalan ya keren banget teman-teman ya jalurnya terlihat tuh bisa nih lewat Pak oke oke teman-teman inilah suasananya ya waduh teman-teman wah gawat nih melewati tangan eskavator punten bismillahirrahmanirrahim waduh 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 mari ngeri sedap ya Wah ini udah dapat pengecoran dasar nih nih terlihat nih pembuatan turap orang-orang yang berjasa tembak kerja jalur puncaknya ini dia nih besar apa sih namanya waklah aku ini eskavator hat-berat ya Wow di ngeratain mau dicor juga kayaknya cor dasar nih i've seen a lot of change been through a lot of day things are not the same as they were a year ago all be okay move on each and every day the past is where it stays way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya berada di persimpangan ya Dimana di persimpangan ini Tepatnya di Masjid Jami al-Barokah Arah lurus ke puncak 2 dan rute ke Batu Lawang Jadi saya sudah dari sana Jadi kali ini saya akan review rute puncak 2 Seperti apa perkembangannya Oke kita lanjut ya Kalau kesana ke arah cianjur teman-teman Ataupun ke rute puncak ya Kita lanjut Perjalanan Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut lagi perjalanan nih Jadi Suasana hari ini sangat cerah Tentunya Menjadi ya apa ya Menjadi keistimewaan bagi saya Bisa menikmati suasanaan di jalur puncak 2 Sebenarnya bagus banget ini View-view nya nih Masya Allah Walaupun agak berkabut dikit teman-teman ya Jadi kenapa saya gak review ke jalur puncak Ya mungkin Jalur puncak Seperti itu aja Ya mungkin adalah beberapa wisata-wisata baru Cuma saya lebih Fokuskan ke arah Area Jalur puncak 2 ini Tahap pembangunan di jalur Bogor Teman-teman Oke teman-teman Jadi Setelah saya review rute Perjalanan ya Ataupun Jalur lama ya Dari Sukawangi Ke Batu Lawang Ataupun dari Kabupaten Bogor Ke Cianjur Jadi itu Infonya sih jalur lama teman-teman Ya semoga ya Bagi yang tahu Bisa tulis di komentar Jadi jalur ini adalah jalur yang Mungkin sudah ada perbaruan ya Ya buktinya Ini Terlihat jalur puncak 2 ini Sudah ada pengecoran dan hal-hal lainnya Kita akan lihat ya Seperti apa Perkembangan di jalur puncak 2 Khususnya kebupaten Bogor Prospeknya seperti apa ya Untuk rute-rute Lainnya Sudah kita bahas Di video saya sebelumnya Dari Pasasuka Makbur Ke Cipanas Dan Lokasi area Rest area Di jalur puncak 2 Bogor Sudah saya kupas Tuntas Tentunya Tunggu aja videonya Ataupun Sudah upload ya Pasti seperti itu Tinggal kita lihat ya Apakah Kalau belum Di upload Ditunggu Kalau sudah Di upload Tinggal dilihat ya Teman-teman ya Ini suasana sore hari Teman-teman Jadi saya istirahat Banyak cerita-cerita Dengan salah satu Penduduk Penduduk sini Sudah lama Berbicara Mengenai Berbudaya aren Ingin Memperjuangkan Ya Pokoknya seperti itu Widi Mantap jiwa Ya teman-teman Mantap jiwa Suasananya Hawanya dingin Ya teman-teman Mantap Kita selalu aja ya Menikmati Perjalanan Menikmati Keindahan Menikmati Udara yang sejuk Masya Allah Terlihat jelas Di mataku Keindahan Jalur Puncak Kedua Ternyata sekarang tanggal 17 Ternyata tanggal 16 Ternyata tanggal 17 Wah Ini perkebunan Suasana perkebunan nah di sini nih yang kemarin banyak ungkur-ungkur tanah ya ini udah ada pembabatan ya di lalang-lalang ya apakah warga-warga yang butuh untuk makanan pengeliharaannya atau mengenai ya baksi warga-warga ya Masya Allah indahnya berhenti dulu lah indah banget temen ya mantul terima kasih Cerah, cerah, cerah Hati-hati, jalanan menurun 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 Hati-hati Hati-hati, jalanan menurun 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 Hati-hati Hati-hati Hati-hati, jalanan menurun Hati-hati 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 ya kayaknya pekerja-pekerja udah berhenti ya pembuatan turamnya nih wow ngeri nih turunan ini nih Alhamdulillah sudah ada pembatas-pembatas jalan ya ataupun pelindung jalan tuh ya Masya Allah udah bisa teman-teman nah disini belum ada pengerjaan tapi kecoran ya tapi kalian bisa lihat pembatas jalan nya sudah rapi ya apa sih bener pembatas jalan ya ini curug arca sebelah kiri pembatas jalan kayaknya ya wow panen pisang menanjak teman-teman wih membatas jalan nya sudah hampir rampung semua ya pembatas-pembatas jalan hai hai kawasan luas itu ya tuh sawah perawa ya ini pohon hanjuang kayaknya nih sebelah kiri ini hanjuang ini bukit purnama bukit purnama kita memasuki area camp sekolah ngehekland ya ini ada pengecoran nih pengecoran dasar nih waduh udah mobil lagi hati-hati nih takut kepepet Hai tuh teman-teman ada warung baru teman-teman Hai warung baru Hai di jalur ini wih vila enak banget ya suka wangi hekland Hai 10.000 masuk nggak menginap ya Hai 10.000 per orang ya sebelah kiri ini turap udah oke terusnya pembuatan saluran air berdrenase ya gorong-gorong turapnya nih udah oke di sini bisa nih lewat pak oke oke teman-teman inilah suasananya ya waduh teman-teman Wah gawat nih melewati tangan eskavator punten bismillahirrahmanirrahim Waduh 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 Maring ngeri sedap ya wah ini udah lakukan pengecoran dasar nih tiris pisan maju kan wah ini terlihat nih pembuatan turap orang-orang yang berjasa atau yang bekerja di jalur puncak 2 fitur aja udah jadi ya nih yang jebol nih yang mobil molan wih ini teman-teman kalian bisa lihat nih sebelah kiri nih sudah ada penambalan batu-batu ya sama bulldozer tuh apa lupa saya namanya lupa udah dijelaskan sama subscriber udah dipadatin tuh udah dipadatin ya jadi nih dia nih bulldozer apa sih namanya lupa lah kalau ini excavator beratnya wow diteratain nih mau dicor juga kayaknya cor dasar nih oke teman-teman akhirnya kita sudah sampai di persimpangan pasal sukawangi ya aduh 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 kita sudah berada di persimpangan pasal sukawangi nih kita berhenti dulu lah ini terlihat sebelah kanan tuh ya mungkin itu jadi full jadi full ataupun terminal terlihat banyak pasir-pasir ya dan juga banyak batu-batu itu juga ada fondasi teman-teman ya jadi pernah saya lewat ke bawah ya teman-teman ya rute sukawangi ke arah batu lawang lewatin jalan biasa sungai Cibet ya jadi video sampai sini teman-teman ya apabila ada salah-salah mata ataupun salah pengucapan dalam hal perbuatan pengucapan ya sekali lagi saya minta maaf saya hanya manusia bisa yang terlalu berdarip salah oke teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati